Saudara Universitas Erlangga, Surabaya menemukan 5 kombinasi obat yang diklaim dari hasil kajian pusat penelitian dan pengembangan stem cell Universitas Erlangga, UNER, ampuh melawan virus corona atau COVID-19. Menurut rencana, obat hasil kombinasi ini akan diproduksi secara massal dan bekerjasama dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 untuk dapat didistribusikan ke rumah sakit rujukan COVID-19. Berikut wawancara lengkap Rektor UNER dengan jurnalis Kompas TV, Alfian Rahman dan juru kamera Hilmi Ardio Tovani. Tim pusat peneliti stem cell Universitas Erlangga, Surabaya yang berhasil menemukan 5 kombinasi obat yang diklaim dapat membantu penyembuhan pasien COVID-19 dengan cepat. Untuk mengetahui lebih lanjut apa sih sebenarnya temuan atau inovasi dari teman-teman Universitas Erlangga, saya akan mengajak Anda saudara untuk berbincang langsung dengan Rektor Universitas Erlangga, Muhammad Nasih. Khusus untuk yang berkaitan dengan obat, kami ingin sampaikan kepada pemirsa bahwa sesungguhnya kita berkomitmen untuk mengembangkan obat itu dalam 3 tahap dan atau minimal dalam 3 kategori. Yang pertama adalah dalam jangka sangat pendek, kami harus segera bisa menemukan obat yang segera bisa digunakan. Kemudian jangka menengah, kami juga sedang dalam proses untuk menemukan obat baru dan kemudian nanti jangka agak lebih panjang, mungkin setahun ke depan kita akan menemukan vaksin. Nah ini tahapannya. Nah sekarang yang jangka pendek ini yang alhamdulillah hasilnya sudah bisa kita rasakan. Karena sekali lagi ini tuntutan keadaan, kita harus segera mengeluarkan obat. Pasien harus segera diobati dengan obat-obat yang efektivitasnya terbukti cukup tinggi, maka kami kemudian tergerak untuk juga melakukan proses pelitian untuk menghasilkan rajiman obat kombinasi ini. Yang kemudian ketemulah 5 kombinasi yang paling efektif, yang terbukti dari sisi toksisitasnya sangat rendah. Artinya kombinasi ini juga tidak toksis, sehingga tidak akan merusak sel manapun, baik sel paru, sel apa yang kedatangan obat ini tidak akan terpengaruh dengan adanya obat ini. Kemudian kombinasi juga secara efektif bisa melakukan eliminasi atau reduksi terhadap virus-virus yang ada di tubuh manusia. Ini dari obat-obat yang sudah ada. Pak Rektor, langkah selanjutnya dari kampus sendiri untuk pendistribusianya kepada yang membutuhkan, terutama pasien COVID-19 di Jawa Timur, mungkin juga nasional. Seperti apa Pak Rektor, rencana ke depan? Ya, sesungguhnya proses kami di universitas ini sudah selesai sampai dengan TRL 6, maksimal kita nanti akan sampai dengan patent. Proses berikutnya biasanya dilakukan oleh industri, tentu dengan tetap bekerjasama dengan kami di sini untuk proses-proses pengujian dan lain-lainnya. Nah, oleh karena itu kemudian kami sudah dalam proses yang pertama adalah proses patent, kemudian yang di berikutnya kita sudah siap untuk mempertanggungjawabkan proses ini dengan menghasilkan publikasi ilmiah di jurnal-jurnal internasional yang beriputasi. Karena kalau di situ nanti akan banyak diskusi berkaitan dengan pertanggungjawabkan ilmiah dari yang kita hasilkan, jangan sampai kemudian nanti bermasalah sehingga kami juga bertanggungjawab penuh atas keilmiahan dan objektivitas dari temuan obat ini. Selanjutnya kemudian kombinasi ini kita serahkan kepada kawan-kawan di gugus tugas dan tentu juga di BIN untuk melakukan proses-proses lanjutannya. Dan tentu kita siap untuk mengawal itu semuanya. Saya pikir nanti soal distribusi, pada tahap yang awal ini kita sudah menghasilkan beberapa ribu butir gitu dan akan didistribusikan ke beberapa rumah sakit terjukan. Untuk langkah awalnya nampaknya akan demikian. Tapi proses yang lainnya adalah kita sedang menunggu untuk bisa dilakukan produksi secara massal. Pengembangan obat ini sejungguhnya adalah bisa mengisolat virus yang asli Indonesia itu. Kalau itu sudah ditemukan, sudah bisa diperoleh, sebenarnya proses ikutannya akan jauh lebih mudah. Terima kasih banyak Rektor Universitas Ayar Langga Muhammad Nasih. Semoga pandemi cepat berakhir Pak, biar kita dapat kembali normal lagi. Alvian Rahman, Cilmi Ardi Antovani, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.